Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, saya Aprak Channel Channelnya Tukang Berak-berakan Oke teman-teman, hari ini kita survival ke sawah ya malam-malam begini Kita nyari makanan kayak belut atau serangga ya Biasanya banyak belalang, di sawah itu belalang-belalang yang kecil ya Kita cari oke, kalau kita dapat banyak nanti kita pasak juga Oke, yuk lanjut yuk Biasanya malam-malam begini tuh banyak belalang Pada diem di dedaunan, kayak di rumput-rumput atau di ilalang Betul nggak bah? Nih ya bah ada bah? Kecil bah? Ini jenis-jenisnya yang kecil nih Tuh, teman-teman Ini dia nih Ini Ini ada satu Ini ada nih Belalang apa bah namanya bah? Belalang gelisnya bahnya Oke Dapat satu Ekor Ini ada lagi nih Tuh Belalang kayak gini nih Oke, kita review dulu Nih, ini namanya Belalang bolang atau Belalang talas Simut bolang kalau di Sunda tuh Kita lanjut yuk Cari lagi Nah, bah Dah hara reset dari bedaul kiamah Ya lah, ya lah Nah, bah, dua bah Renleng bah Malam kayak gini Malam-malam bah, pada diemnya bah Nah, nasi mat kia udah Yuk, kita ngeran nasi mat eceng Banyak banget tuh Tiga eh Murat gigi eh Ya Dah reset dirabuk tuh Tiga eh Bawah satu tuh Ya Kayak iyalah Banyak eh Tuh Cemat gelis Ya Kalau malam-malam kayak gini Gampang banget teman-teman Tinggal ambil-ambil aja tuh Enggak pada loncat Ngerakabun Eh, bah Eh, gampang Oh iya Tuh Tung-tung senter Uh, bah, iya rimel tinggal i Teman-teman tuh Banyak banget tuh Uh, iya rimel tinggal i Iya Uh, iya rimel tinggal i Iya, aku maha yuk, lo bak Kepisan Sopu hiji hiji Ah, tuh, rajeleng Ah, abah, ma Iya Nenang jawabat Hiji hiji Cantu Pasawah Iya Eh, di plastik kan Semuanya harus pelan-pelan Kalau banyak kayak gini tuh Kamilnya Iya Uh, aduh Uh, masih banyak di bawahnya Nih, buah Suat dadut Udah gak ada lagi Wah, lumayan teman-teman Seperti gini tuh Kita olah aja ya Bikin cemilan Tuh, teman-teman Nah, kita olah aja ya Nih, akhirnya segini Kita olah aja Kita goreng ya Tapi sebelum bergoreng Kalau belalang itu Mesti direbus dulu Biar bakterinya tuh pada mati Ya, biar steril Oke, teman-teman Kita rebus dulu ya Nah Duh, siap Bliatnya Berhubung disini Susah kayu bakar Kita udah bawa kompor ya Kalau di sawah Susah kayu bakarnya Asalnya disini Gak ada pohon kelapa Gak ada pohon apa-apa Kita pakai kompor Ada juga pohon singkung Kita rebus Bentar Sudah Mendidih Sudah mendidih Tuh, berubah jadi merah kan teman-teman Apalagi yang gede ini tuh Merah banget tuh Kayak udang Rasanya juga kayak udang teman-teman Garam Dulu Bagi aduk Terima kasih selamat menikmati kayaknya udah mateng kita makan nih lihat nih ini belalangnya tuh uh masih panas banget kita cicipin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim gue banget dan crispy ya kriuk-kriuk ini coba yang besar ya yang gede gak apa-apa ya masih panas yang gedenya gurihnya banyak enaknya kalau tinggal di kampung kayak gini temen-temen banyak makanan asalkan kita tahu mana yang bisa dimakan dan mana yang nggak boleh dimakan dan tahu gimana caranya mengolahnya ngambil enak lagi kalau di balado ya bah nggak bawa bumbu sih cuman buah garam tapi ini juga enak bah kriuk-kriuk nih bah wah komponen aja ya rasanya tuh enak banget temen-temen temen yang gede temen yang gede kakinya kapit lah ada gerak gajinya masih panas eh ini senjatanya tuh senjatanya tajam sakit pak asli enak banget temen-temen temen-temen usai sudah perjalanan kita hari ini Alhamdulillah dapat hasil juga ya makanan terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di episode selanjutnya salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati